Shalom Jemaat GKY yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada bersama-sama untuk tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Kita tahu saat ini kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal secara meria dan beberapa gereja mungkin merayakan Natal secara virtual. Tetapi di tengah-tengah situasi saat ini, akankah kebahagiaan kita, sukacita Natal kita itu hilang? Saya yakin dan percaya kita tetap boleh bersukacita di tengah pandemi yang ada saat ini. Bapak-Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita akan melihat bagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan ke-11. Mari kita melihat ayat ini. Sudara di dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan, lalu kata malekat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudara ketika kita membaca elemen kisah Natal dari Injil Lukas ini, tampaknya biasa-biasa saja. Sudara kelahiran seorang bayi di sebuah desa kecil yang mungkin akan bisa terlupakan dalam sejarah. Tetapi peristiwa yang biasa-biasa saja ini menjadi luar biasa karena ada malaikat yang menyatakan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bapak ibu saudara ini saya kasih, Allah datang ke dunia itu adalah satu paradoks yang sulit kita terima dengan akal sehat. Tapi itulah yang terjadi yang disebut dengan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan hari ini kita akan belajar tiga hal bagaimana berita Natal ini boleh memberikan kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan melihat, jangan takut. Bapak ibu saudara yang saya kasih, ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar sorgawi kepada para gembala, Ia memulainya dengan kata, jangan takut. Saudara saat itu para gembala beserta dengan seluruh bangsa Israel tengah menghadapi masa-masa yang menakutkan. Mereka berada di bawah pemerintahan Raja Herodes yang sangat kejam. Tanah mereka di bawah pemerintahan penjajan pemerintahan Romawi. Sudara mereka tidak tahu sampai kapan mereka dijajah oleh Romawi. Mereka tidak tahu kapan mereka akan merdeka. Mereka tidak tahu apakah Mesias itu akan datang. Sudara hari ini, manusia juga banyak dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Hati manusia tidak ada damai sejahtera. Dan terutama kita tahu yang pasti bahwa seluruh dunia hari-hari ini dipenuhi dengan ketakutan terhadap pandemi virus COVID-19. Sudara baru-baru ini, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah berita. Berita ini mengatakan bahwa di Indonesia setiap 12 menit satu orang meninggal karena COVID-19. Sudara setiap 12 menit satu orang meninggal karena COVID-19. Bukankah itu berita yang menakutkan bagi kita? Mungkin ada jemaat yang berkata, tapi Musa, kita juga mendengar ada 1,2 juta vaksin sudah masuk ke Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus bersuka cita karena 1,2 juta vaksin itu masuk ke Indonesia? Sudara para ahli mengatakan bahwa vaksin itu bukanlah perlindungan yang utama. Vaksin itu adalah perlindungan sekunder terhadap virus ini. Tetap yang utama adalah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Lalu pertanyaannya, sampai kapan kita harus melakukan hal itu? Sudara tidak ada yang tahu. Bapak-Ibu sudah yang saya kasihi, dunia hari-hari ini dipenuhi dengan ketakutan. Saya juga selalu mengatakan bahwa orang Tionghoa itu ada 5 macam ketakutan. Bapak-Ibu sudah yang saya kasihi, ini ketakutan orang Tionghoa. Pertama, katakan pasyu, takut malu orang Tionghoa itu. Kemudian pacung, takut miskin. Paping, takut sakit. Pakui, takut setan. Dan pasu, takut mati. Sudara ini hebatnya orang Tionghoa ya. Yang berarti seluruh kehidupan kita itu dipenuhi dengan ketakutan. Tapi anehnya gitu ya. Orang Tionghoa, dia takut setan, tapi tidak takut Tuhan, Sudara. Kita harusnya tidak takut setan, tapi takut Tuhan. Nah, itu yang betul, Sudara. Sudara, saya ingin mengatakan bahwa orang Tionghoa itu dipenuhi dengan berbagai macam ketakutan, Sudara. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tentang kisah dari Ping Mayong. Sudara, pasukan Terakota. Sudara, situs sejarah dari Terakota ini ditemukan pada tahun 1974. Sudara, ini ditemukan ada delapan ribu lebih prajurit kereta kuda dan kuda dengan ukuran satu banding satu. Dengan manusia normal satu banding satu. Sudara, rupanya situs Terakota ini dibuat oleh dinasti pertama dari Tiongkok, yaitu dinasti Chin, yang bernama Chin Sehuangti. Sudara, kaisar Chin ini ketika dia hidup, dia merasa takut dan dia mempunyai banyak pasukan yang menjaganya selama dia hidup dan berperang melawan musuh-musuhnya. Dan ketika dia meninggal dunia, dia juga berpikir bahwa kalau nanti di alam maut, dia juga akan mempunyai musuh dan dia juga akan merebut kerajaan-kerajaan lain di alam maut. Maka dia membutuhkan pasukan-pasukan yang juga menemani dia di alam maut. Sudara, situs sejarah ini dibuat kurang lebih 40 tahun dengan 700 ribu pengrajin yang mengerjakannya. Dan setelah situs ini selesai, maka seluruh pengrajin itu dibunuh dan dikubur hidup-hidup di sana. Sehingga orang tidak mengetahui jalan masuk ke situs ini. Dan situs ini ditemukan tahun 1974. Sudara, manusia keringkali takut menghadapi kematian. Tapi Alkitab berkata di dalam Masmur 23 ayat ke-4, bahkan dalam lembah kekelaman, kata penmasmur, aku tidak takut sebab engkau bersertaku. Dalam lembah kematian, aku tidak takut sebab Tuhan bersertaku. Bapak, Ibu, Sudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab keluaran pasal 33. Sudara, kita melihat bahwa Musa pernah memohon kepada Tuhan untuk mengabulkan doanya. Supaya di tengah dia memimpin perjalanan bangsa Israel di sisa perjalanan bangsa Israel menuju ke kanaan. Sudara, dia memohon kepada Tuhan dengan berkata, karena dia sangat menghargai kehadiran Tuhan. Dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari tempat sini. Sudara, Musa sangat menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Ia berbicara seperti orang membayangkan bagaimana kalau berangkat tanpa pimpinan Tuhan. Karena dia tahu, Sudara, apabila Tuhan tidak memimpin mereka, mereka tidak akan berjalan dengan aman. Bapak, Ibu, Sudara yang saya kasih, tidak ada hal lain selain kehadiran Tuhan itu. Yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sudara, sepanjang tahun 2020 ini, Sudara ini tahun yang sulit kita lewati. Tapi kita bersyukur kita boleh ada di penghujung tahun 2020 ini. Saya selalu berkata mungkin di dalam tahun 2020 ada banyak orang yang mengeluh karena situasi saat ini. Tapi jika kita boleh ada hari ini, Sudara itu semua saya katakan karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan satu-satunya kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Musa juga berhasil mendapatkan jaminan perkenanan dari Tuhan. Dia berkata di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka saya mengambil ayat ini. Dikatakan di dalam keluaran 33 dan 14, dikatakan, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadaku, kata Tuhan. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. My presence will go with you and I will give you rest. Sudara luar biasa firman Tuhan ini. Sudara kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Sudara Musa tidak menghendaki tanah perjanjian tanpa Tuhan. Dan tanah perjanjian tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu kehadiran Tuhan itulah yang kita butuhkan. Ada kalanya Tuhan memimpin kita di dalam bukit yang berbatu-batu. Ada kalanya Tuhan memimpin kita di dalam lembak kekelaman. Tapi yakin dan percaya bahwa ada jaminan Tuhan. Tuhan menjamin rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan kepada kita. Oleh sebab itu jangan takut. Sudara yang kedua. Sudara yang kedua dikatakan jangan takut sebab aku memberitakan kesukaan besar bagi semua bangsa. Sudara Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bersuka cita. Sudara dari mana kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang bersuka cita. Sudara kalau kita mau tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bersuka cita. Sudara dari awal Alkitab, halaman pertama Alkitab sampai halaman terakhir Alkitab. Sudara kita akan bisa melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bersuka cita. Sudara ada banyak orang berkata bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang pemarah. Tuhan yang murka lalu Tuhan itu bertobat di perjanjian baru menjadi Tuhan yang baik yang penuh kasih. Sudara tapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu sepanjang Alkitab itu adalah Tuhan yang bersuka cita. Sudara saya ambil beberapa contoh disini. Sudara di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 31 dikatakan aku. Aku ini hikmat bermain-main di atas muka buminya. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Sudara ini mengindikasikan hikmat ini adalah Kristus. Beberapa penafsir mengatakan demikian sudara. Dan ini dimulai dari ketika penciptaan. Yang berarti ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan itu senang sudara. Tuhan senang dengan siapa? Dengan ciptaannya, dengan sudara dan saya. Kita manusia itu menjadi kesukaan Tuhan. Menjadi kesenangan Tuhan. Wow, luar biasa sudara. Kemudian satu lagi dikatakan disini. Di dalam Yesaya 62 ayat yang kelima. Sudara disini Yesaya 62 ayat yang kelima ini mengatakan bahwa Sebab seperti seorang pemuda menikahi seorang perawan. Demikianlah anak-anakmu, laki-laki akan menikahimu. Seperti mempelai laki-laki bersuka cita atas mempelai perempuan. Demikian juga Allah akan bersuka cita atas kamu. Sudara apa yang Tuhan lakukan? Sudara Tuhan bersuka cita. Sudara Tuhan bersuka cita atas sudara dan saya. Sudara banyak dari antara kita mungkin seringkali menghadiri pesta pernikahan. Ataupun pemberkatan pernikahan di gereja. Sudara pernah mengingat bagaimana raut mempelai pria? Saya seringkali memimpin upacara pemberkatan pernikahan. Ketika mempelai pria sudah masuk ke depan dan dia berdiri di depan, dia akan menyambut mempelai wanita. Sudara perhatikan, apa yang dilakukan oleh mempelai pria itu? Sudara ketika mempelai pria menyambut mempelai wanita, hatinya itu akan sangat bersuka cita, bergembira, dipenuhi dengan kebanggaan dan kesuka citaan. Sudara saya belum pernah melihat raut muka mempelai pria ketika menanti mempelai wanita itu datang dengan raut wajah yang ketakutan. Raut wajah yang sedih, raut wajah yang merasa jijik. Tidak sudara. Yang adanya kesuka citaan dan kesenangan. Sudara itulah Tuhan kita. Tuhan kita bagaikan mempelai pria yang menyambut mempelai wanita dengan suka cita. Menyambut sudara dan saya dengan suka cita. Sudara luar biasa. Tuhan kita itu adalah pribadi yang paling bersuka cita di seluruh alam semesta ini sudara. Sudara luar biasa. Ada yang mengatakan apakah Tuhan tidak pernah marah? Tidak pernah sedih. Ya Tuhan juga marah mungkin. Tuhan juga sedih. Tapi kesedihan dan kemarahan Tuhan itu adalah tangkapan sementara terhadap dunia yang jatuh sudara. Di dalam Masmur 30 ayat dari kelima dikatakan sebab murkanya hanya sesaat. Sudara luar biasa. Murkanya hanya sesaat. Sudara saya senang kata ini. Sesaat sudara. Tetapi sudara dikatakan kemurahannya tetap hidup. Wow luar biasa sudara. Kemurahannya tetap hidup. Sebab itu bapak ibu, suami istri, orang tua. Sudara murka kita itu jangan hidup terus. Tapi kemurahan yang harus hidup terus sudara. Karena Tuhan murkanya hanya sesaat tapi kemurahannya itu tetap hidup sudara. Dikatakan ratapan tinggal pada sore hari tetapi sukacita datang pada pagi hari. Bersyukur karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita sudara. Tuhan adalah pribadi yang menyenangkan di seluruh alam semesta ini. Sudara dari mana kita tahu? Sudara Yesus berkata, jika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapak. Sudara saya tahu bahwa Yesus itu bersuka cita. Sudara dari mana saya tahu Yesus itu bersuka cita. Sudara suatu ketika murid-murid benang berjalan dan kemudian banyak anak-anak datang, dia datang kepada Yesus. Anak-anak kecil ini datang kepada Yesus sudara. Nah saya tahu sudara, Yesus itu punya magnet sukacita untuk menarik anak-anak itu datang kepadanya. Sudara kalau engkau jadi kungkung popo, engkau jadi papa mama di rumah, atau engkau punya susu mungkin ya, ii sudara. Sudara kalau keponakan-keponakanmu, anakmu, cucumu sudara. Sudara kalau engkau sukacita, maka anak-anak itu akan datang kepada kita. Sudara anak-anak tidak akan datang kepada orang yang marah-marah sudara. Dia tidak akan datang kepada orang yang sedih sudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa Yesus punya magnet sukacita ini. Oleh sebab itu anak-anak datang kepada Yesus sudara. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang penuh dengan sukacita. Sudara Yesus juga menyukai pesta. Kita melihat bahwa Yesus melakukan musisat pertamanya di pesta pernikahan di Kanah. Dan dia membuat pesta itu tetap berlangsung. Yesus juga mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah pesta. Bahwa sorga itu penuh dengan sukacita sudara. Dan di dalam Lukas 15, Yesus mengajarkan bahwa dimana ada domba yang hilang, ada koindirham yang hilang, ada anak yang hilang. Dan ketika yang hilang itu ditemukan, maka katanya ada sukacita yang sangat besar di sorga. Sudara luar biasa. Ada sukacita yang besar di sorga. Sudara John Wesley pernah mengatakan bahwa Christianity is holiness, tapi tidak berhenti dari situ. Bahwa kekristianan itu adalah kekudusan. John Wesley, pendiri gereja metodis mengatakan John Wesley mengatakan bahwa Christianity is holiness. Kekristianan itu adalah kekudusan, tapi tidak berhenti dari situ. Dikatakan Christianity is holiness and happiness. Sudara, kekristianan itu bukan hanya kekudusan, tapi juga sukacita sudara. Sudara C.S. Lewis pernah mengatakan kalimat ini yang saya juga sangat suka. Dikatakan sukacita itu adalah urusan serius sorga, sudara. Sudara, kalau marah-marah urusan serius sorga, saya mungkin tidak mau jadi orang Kristen, sudara. Tapi sukacita ini urusan yang serius di sorga, sudara. Sudara, dari mana saya tahu bahwa hal itu betul, hal itu benar, sudara. Sudara, saya tidak percaya kepada C.S. Lewis, sudara. Tapi saya ingin mendengar dari Yesus sendiri, sudara. Yesus berkata, di dalam Yohanes disini dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, katanya supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sudara, ini perkataan dari Tuhan Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sudara, luar biasa ayat ini. Dan Natal bicara tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Sudara, akan tetapi berita Natal tentang kesukaan besar seringkali disalah artikan. Dari kesukaan besar menjadi kesukaran besar. Sudara, kenapa kesukaan besar menjadi kesukaran besar? Karena banyak orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Dia sudah dengar berita kesukaan besar, tapi dia hidupnya masih dalam kesukaran besar. Karena firman Tuhan itu tidak sampai ke dia. Sudara, sesungguhnya ada perbedaan antara sukacita dan kesenangan. Sudara, sukacita itu adalah joy. Joy itu artinya sile. Sudara, kesenangan itu adalah happy. Happy itu quiet. Sudara, jadi kalau joy itu satu sukacita yang tidak ditentuikan oleh keadaan. Sudara, apapun musim di hidupmu. Engkau pasti akan mengalami sukacita termasuk di dalam masa pandemi ini. Biarlah Natal tahun ini juga kita tidak kehilangan sukacita Natal. Sudara, karena kita memiliki joy. Joy yang sesungguhnya. Sedangkan kalau quiet, kalau happy itu bisa hilang. Sudara, sukacita ditentukan oleh situasi dan keadaan. Sudara, ketika kita ulang tahun, Sudara, apa yang kita nyanyikan? Juni seder, quiet, gitu ya. Itu quiet, Sudara. Ketika ulang tahun, senang. Setelah selesai ulang tahun, kita mulai sedih lagi. Ketika naik pangkat, kita senang. Ketika naik gaji, kita senang. Ketika ada kangtau, kita senang, Sudara. Sudara, itu happy, Sudara. Sudara, tapi sukacita tidak demikian. Happy itu ditentukan oleh situasi keadaan. Kita bisa sukacita ketika kita ada di restoran, di bioskop, mungkin di pesta, Sudara. Makanya ada restoran, kadang-kadang ada happy hour, gitu ya. Sudara, ketika kita masuk ke sana, kita dikasih diskon yang besar, Sudara. Ini happy hour, gitu ya. Tapi dibatas di jamnya, Sudara. Tidak bisa selamanya. Sudara, itu happy, Sudara. Oleh sebab itu, John Weasley pernah berkata, Mengapa kamu tidak bersukacita? Kemudian dikatakan oleh John Weasley, Because you're sin. Itu karena dosamu. Sudara, sukacita dan dosa ini adalah dua hal yang tidak dapat bersatu. Sudara, mungkin kita bisa happy, bisa senang ketika kita berbuat dosa, Sudara. Tapi, ketika kita tidak taat kepada pimpinan Tuhan, Sudara, sukacita itu yang pertama akan meninggalkan kita. Tapi hari ini, kita belajar bahwa kita mendapatkan sukacita itu dari Tuhan. Sukacita yang abadi, Karena ada satu berita penting yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Yaitu, hari ini telah lahir bagimu, Juru Selamat. Bapak, Ibu, Sudara yang saya kasihi, ini berita yang diumumkan oleh malaikat kepada para gembala. Dan mereka bersukacita. Karena hari ini telah lahir bagimu, Juru Selamat. Sudara, pekerjaan, pengembalaan pada waktu awal itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat mulia. Sudara, Habel mempunyai pekerjaan pengembalaan ini. Dia pertama kali menjadi gembala, Sudara. Kemudian, pekerjaan gembala ini diikuti oleh Abraham, Isaac, Yaakob, dan juga Musa. Kemudian, Daud juga menjadi seorang gembala. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah gembala yang baik, dan Kamulah domba-dombaku. Sudah satu perumpamaan yang sangat indah sekali. Tetapi memasuki abad yang pertama. Sudara, profesi pengembalaan citranya mulai pudar. Dan dikatakan bahwa pengembalaan ini menjadi satu profesi yang rendah, Sudara. Jadi, para gembala merupakan golongan yang sangat rendah, dikatakan setingkat itu lebih tinggi dari penderita kusta. Wow. Dan Talmud atau buku tafsiran orang Yahudi mengatakan bahwa tidak ada bantuan yang harus diberikan kepada para gembala dan para penyembah berhala. Sudara, para gembala itu tidak dapat menghadiri upacara agama apapun. Karena mereka dianggap najis. Dan kesaksian mereka itu tidak bisa dipercaya. Mereka selalu bingung dengan ini milikku atau milikmu, Sudara. Sehingga kesaksian mereka tidak bisa dipercaya di pengadilan. Dan orang-orang selalu mencurigai para gembala sebagai pencuri, Sudara. Sudara, kepada orang-orang demikianlah. Berita suka cita ini disampaikan. Sudara, luar biasa. Sudara, pada malam Natal yang pertama. Para gembala ini mendapatkan berita suka cita. Bahwa sesungguhnya kata malaikat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sudara, ini adalah kabar baik. Ini adalah kegembiraan yang besar, Sudara. Kata besar di dalam bahasa Yunaninya ini adalah mega, Sudara. Ini berarti adalah the mega joy. Sudara, mega suka citanya Allah, Sudara. Sudara, ini bukan ditujukan kepada hanya segala bangsa. Kita berkata, kepadamu, Sudara. Diberitakan. Sudara, kepadamu berarti kepada Sudara dan saya secara personal. Sudara, berarti kita harus menerima berita suka cita Natal ini. Sudara, Natal berarti tanda bahwa manusia harus berhenti mencari Allah dengan caranya sendiri. Karena manusia tidak bisa mencari Allah dan menemukan Allah. Tetapi Allah dalam berita Natal ini mencari manusia dan Allah menemukan manusia ini. Sudara, ini berita suka cita Natal. Sudara, ketika Sudara dipenuhi dengan Tuhan, Sudara akan dipenuhi dengan suka cita. Sudara, ketika hati Sudara dipenuhi dengan suka cita ini, Sudara. Alkitab berkata, bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersuka citalah. Sudara, apa artinya bersuka cita di dalam Tuhan? Sudara, itu berarti Sudara akan menemukan suka cita itu dalam hubungan dengan Tuhan, Sudara. Terlepas dari keadaan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Sudara, teman Sudara bisa datang dan pergi. Tetapi suka cita, teman Sudara bisa datang dan pergi. Tetapi Yesus itu datang dan tinggal di dalam hidup Sudara. Sudara, ini penting Sudara. Sudara, jangan mengandalkan apapun dan siapapun. Karena apapun dan siapapun itu bisa datang dan pergi. Tapi andalkanlah Yesus di dalam hidupmu. Karena Yesus itu datang, Alkitab katakan, dan dia tinggal. Karena dia ala Immanuel. Tinggal di dalam hidup Sudara dan saya. Sudara, luar biasa firman Tuhan ini. Sudara, yang terakhir kita akan melihat di sini bahwa Alkitab juga mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Sudara, Alkitab tidak berkata besok harinya Tuhan. Alkitab tidak berkata kemarin harinya Tuhan. Tapi Alkitab berkata inilah hari yang dijadikan Tuhan. Sudara, marilah kita bersorak-sorai. Marilah kita bersuka cita karenanya. Sudara, banyak orang berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan bahagia. Bahagia suatu hari nanti saya akan bersuka cita kalau kondisi hidup saya berubah. Sudara, mereka yang masih studi, mereka berpikir. Saya akan bahagia suatu hari nanti ketika saya keluar dari sekolah ini. Ketika saya tamat dari sekolah ini. Orang yang masih single, mungkin dia akan berpikir Saya akan bersuka cita Saya akan bahagia suatu hari nanti Ketika saya menikah Orang yang sudah menikah, dia akan berpikir Saya akan bersuka cita suatu hari nanti Ketika saya mempunyai anak Dan orang yang sudah punya anak Dia juga akan berpikir, saya akan bersuka cita suatu hari nanti Ketika anak-anak saya sudah keluar dari rumah Alias sudah menikah Sudah tapi Tuhan mengatakan Bahwa Kita harus bersuka cita Sudah ketika kita bersuka cita Maka takut pasti hilang, orang yang takut Pasti tidak mungkin akan bersuka cita Tapi orang yang bersuka cita Pasti ketakutan itu tiada Sudah pesan Natal hari ini, jangan takut Tapi bersuka citalah Dan inilah tanda terpenting Dari orang Kristen, bahwa Rasa takut tiada Dan rasa suka cita yang datang Bapak Ibu Sudara yang saya kasih Memang ada yang bertanya Menjadi sulit bagi kita untuk bersuka cita Di musim ini Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Sudara Jemaat Tuhan yang mengikuti Ibadah ini Engkau pasti punya banyak alasan hari ini Untuk tidak bersuka cita Sudah mungkin bisnismu mengalami struggle Mungkin keluargamu mengalami pergumulan Demi pergumulan di masa pandemi ini Atau mungkin engkau mengalami kedukaan Karena kehilangan orang yang engkau kasihi di musim ini Sudah saya memahami hal ini Tapi ingatlah Ada hal yang terpenting di dalam kehidupan kita Bahwa kita punya juru selamat Sudah itulah yang membawa kita bisa bersuka cita Apapun kondisi kehidupan kita Sudara Kita punya juru selamat Yang berarti kita punya kehidupan yang kekal Ketika engkau suatu hari dipanggil oleh Tuhan Meninggal dunia Engkau bisa memastikan Engkau akan memiliki yang namanya hidup yang kekal itu Sudara itulah Natal Ada sukacita yang abadi Karena juru selamat sudah lahir bagi kita Biarlah di masa pandemi ini Marilah kita tetap memiliki sukacita Karena kita memiliki juru selamat Yang menyelamatkan kita Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak di dalam kerajaan sorga Kami tahu ya Tuhan di musim ini Kami tidak bisa mengandalkan apapun dan siapapun Kami melihat ada perubahan yang tidak kami duga sebelumnya Dan kami boleh melihat ya Tuhan ada banyak hal Yang mungkin bisa merengut sukacita kami hari-hari ini Tapi melalui berita Natal pada malam hari ini Kami boleh melihat bahwa engkau Tuhan memberikan sukacita yang abadi Sukacita yang datangnya dari Tuhan Sukacitanya besar itu Sehingga apapun kondisi situasi kami hari-hari ini Kami tetap bisa bersukacita Karena juru selamat sudah lahir bagi kami Dan kami menyerahkan setiap kami yang ada Yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan berkati setiap jemaatmu Ada di dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup Kami bertemu Mari jembatin kasih kita katakan Amin 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 Amin